Intro Bro, saya ada di Yamaha mengkar motor Cibinong Ada Yamaha WR155R SuperMoto lho Pakai jok custom MBTEC lagi Gak pakai lama Kuih, gas ken Ya, nyampe juga Om Rai Wah, nyampe ya Om Gimana Om? Enak nih Om, ini yang trail nih ya Ini yang trail Matanya ada yang SuperMoto Om Bisa kita bikin SuperMoto Om Bisa Nanti kita lihat ya Om ya Ayo deh Ya, makasih Om Ya Wah, ini motor yang udah dimodif ya Nah, ini Om, motor Yamaha WR yang udah dimodif Salah satu yang berbeda ada di dealer kami Di Yamaha mengkar motor Cibinong Ibaratnya udah full custom Karena konsepnya SuperMoto Kita ganti peletnya depan belakang dengan ukuran depan itu 300 Belakang itu 350 Jadi diameter ringnya 17 inch Dan untuk knalpotnya sendiri juga kita ganti dari knalpot standar Kita ganti dengan knalpot RSS exhaust juga Jadi ini sudah include dalam paketannya juga Oh, gitu Nah, ini di samping sini ada cover engine Terus ada cover engine bagian bawah juga Jadi ini udah termasuk dalam paketan SuperMoto Dan selang radiator sendiri juga Kita sudah ganti Jadi ini karena ada beberapa konsumen yang pengennya request warna biru, warna merah, warna hitam Jadi kita juga ganti Dan ini ada tambahan dari motif reguler itu Gak ada aksen dekal Ini kita tambahan sendiri Jadi dekalnya kita sudah ganti juga dengan ketebalan sekitar 500 mikron Dan untuk guard sendiri juga Kita sudah ganti Karena motor SuperMoto itu standnya lebar Kita harus kasih guard agar tangan kita kelindung Dan untuk handbrake atau lever guard, kopling Kita juga sudah ganti yang fleksibel Kalau dia jatuh, biar nggak rusak, nggak patah Dan untuk lampu depan sendiri Kita juga sudah ganti pakai lampu LED 6 mata Biar terkesannya lebih elegan dibanding lampu standar Dan mungkin ada bracket belakang Karena motor trail pada umumnya Tidak ada pegangan untuk biasa kita pindahin motor Biar kita bisa masukin tangan sini Buat ngangkat-ngangkat motor Atau pindahin Makanya kita kasih bracket behel sini Dan untuk di bagian kanan sendiri Ada kita namainya radiator guard Untuk melindungi radiator pada saat kita jatuh Biar nggak bengkok Dan yang kedua Melindungi thermostatnya juga Nah ada lagi satu om Nah ini jognya nih Jognya juga kita sudah custom Bikin seperti motor special engine Dan kita bikin dua warna om Karena saya mikir kalau kita sudah modif semua Tapi kalau jog masih kelihatan standar Jadi tampilannya kurang manis Akhirnya kita di akhir tahun ini Ada tambahan kita modif jog lagi om Kalau kita kena hujan Biar nggak licin aja sih om Makanya kita nambahin list-list seperti ini Tapi saya tahu nih yang buat nih jognya nih Wah saya kenal nih Yang kenal ya om Iya ini buatannya Amet pasti nih Oh iya kebetulan Bang Amet kan teman saya juga Jadi saya banyak discuss sama Amet Sip lah Kalau terkenalnya di luaran di balapan juga Akhirnya kemarin kita discuss Jadi nih jognya seperti ini Dibikin modelnya dua warna Ada aksen-aksen merah dikit Kebetulan saya dari MBTEC nih om Wah kan saya orang MBTEC Makanya saya tahu Makanya hafal Jadi emang produk jognya MBTEC ini sudah teruji andal kualitasnya di dunia otomotif Baik di mobil maupun sepeda motor Nah om Ray kebetulan yang kita lihat ini bahan MBTEC khusus sepeda motor yang dinamai MBTEC Riders Cruiser Motifnya tuh serat karbon Dan bukunya teknologi anti-slip Jadi walaupun om Ray bilang ditambahkan ini ada bahan MBTEC Riders ini makin Makin lengket Nah kalau kena air Ada namanya formula anti mikroba Di kulit jog ini Iya Terus ada anti UV nya Jadi dia kena panas itu warna tidak Kepanasan pantat Biasa kan tuh orang-orang kalau motor kulit jognya nggak bagus Kena panas biasa gitu kan kita kepanasan Ada sih sedikit panas tapi tidak sepanas yang belum ada fitur anti UV Biasanya karena ada anti UV tadi ya Betul Punya dekal warna apa aja ini enak matchingnya Berarti kan ini kayak Dekal ini dia by request nih om Ya Bisa dong berarti kita request warna Bisa apa ke Bang Amed langsung ya Bisa ke Bang Amed Jadi nggak usah takut semua Untuk masalah kulit jog apa segala macam MBTEC pasti ada semua Nah om Ray Dari awal kan saya nanya nih Untuk bayang dari harga yang versi standarnya aja Ada sekitar penambahan dari full variasi yang kita sudah tadi review Ada penambahan sekitar 11 juta Tapi part aslinya dikasih? Oh jelas Jadi rimnya dapat dua om Jadi misalnya om nih beli Om pengen trabas Tinggal ganti rim lagi yang satu Jadi rim yang satu pelot yang satu itu Sudah ada disc brake Sudah ada gear Jadi benar-benar kita buka asloda aja Langsung kita masukin Jadi benar-benar PNP Pelotnya dapat dua Nah quotenya dapat juga barang-barang Pokoknya yang diganti seperti part-part standarnya Selain orang bisa cash Kedua bisa kredit juga om Jadi kita memudahkan konsumen Biar dia beli motor Langsung udah full modif Dia bisa nyicil juga Menarik Menarik Sangat menarik om Mungkin lagi video-video sebelum om Kita belum pernah ada jok Karena ini juga yang baru Untuk sekarang jok pun kita kasih penawaran Bisa request warna Mau coraknya apa silahkan Jadi benar-benar by request Bukan dekal saja jok juga kita kasih request Nah gitu saya mau pamit dulu pulang Tapi sebelum pamit saya mau ngomong dulu om Oh siap Besok-besok kesini langsung buka jaket dong Jangan Jangan Pakai jaket Saya kan jadi malu Tadi ngomong jok Pura-pura tau Padahal ada alihnya Ya sengaja soalnya kita dapat info Dari Mas Ahmed Tuh bang om main Temuin om re Ada tuh di situation yang baru bikin Biasanya nyamar dulu dong Biar Istilahnya nge-prank loh anak-anak Siap-siap Siap-siap Tadi udah pura-pura kayak ngerti jok Padahal ada alihnya Tapi udah banget menjelasin Semoga menginspirasi buat Pengguna YAMA QR15 mas formosa lainnya Dengan ada yang jok Mbitek Dan semua modifikasi yang dikerjakan oleh YAMA mengerti jok Terima kasih om Pamit Siap Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax